Welcome to my channel Wah, Arab Saudi siap buka kasino di Laut Merah Meski belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Arab Saudi diberitakan mulai membuka pintunya bagi para warga dan investor dari negeri Israel atau Yahudi tersebut Keputusan ini diambil saat Saudi berencana membangun kasino dan hotel di dua pulau Laut Merah, yakni Pulau Tiran dan Pulau Sanafir Untuk menjalankan hal tersebut, Saudi ingin bekerja sama dengan investor dari Israel Kantor berita Israel, Globes, mengabarkan Saudi akan membuka pintu bagi pelancong Israel untuk berkunjung kedua pulaunya di Laut Merah, yaitu di Pulau Tiran dan Pulau Sanafir Pulau itu sendiri nantinya akan dihubungkan dengan jembatan menuju wilayah Mesir Di kedua tempat tersebut para wisatawan bebas bersenang-senang dengan berjudi, dan lain-lain tentunya Kemesaan Arab Saudi itu, merupakan hal yang baru Sebelumnya, Arab Saudi melarang masuknya warga Israel Itu terkait tindakan okupansi Israel atas wilayah Palestina Tapi, belakangan kedua negara itu makin intens bekerja sama Di tahun 2020, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, bahkan dilaporkan mengadakan pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau MBS Sementara itu, Saudi sendiri saat ini sedang menggarap beberapa proyek besar di sekitar Laut Tengah Salah satunya adalah sebuah kota baru yang dinamakan Neom Proyek-proyek besar ini nantinya ditujukan untuk menarik warga internasional, untuk berkunjung ke Arab Saudi Pembuatan kota ini sesuai dengan visi 2030 MBS yang menginginkan agar negaranya lebih independen dari pendapatan minyak Wah mantap ya, putra mahkota Arab Saudi, tidak seperti dulu lagi, tentunya Terima kasih telah menonton!